Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita akan review game The Deadly Tower of Monster Game ini dirilis pada tanggal 20 Januari 2016 kemarin Dan The Deadly Tower of Monster ini mendapatkan review dari Metacritic score Lumayan bagus, 74 dari 100 poin Dan review dari pengguna Feedback positif ada 52 dan negatif hanya 2 Kita lihat seperti apa gamenya Kita lihat dari optionnya dulu Ini video optionnya Ini setting default sudah saya ubah yang tadinya ini not fullscreen Saya hukum menjadi fullscreen Dan untuk apply nya Kita tinggal enter Nah seperti ini Kemudian escape Dari segi controller ada 2 jenis controller Yang satu menggunakan gamepad Yang satu menggunakan keyboard Dan mouse Ini gamepad Ini keyboard dan mouse Saya sendiri menggunakan mouse Karena game nya lebih enak dimainkan menggunakan mouse dan keyboard Audio setting Musik volume Ini sound volume Voice volume Musik tipe nya Saya pakai DVD Kualitas DVD Dan voice Default ini ya Sekarang kita main Mainkan game nya Seperti apa game nya Buat yang penasaran Saya sendiri juga penasaran Dia di tower of monster Dan game ini Support Direct X9 Lebih tinggi lebih bagus Dan saya sendiri memainkan nya Di Graphic Card GT220 Nvidia Dengan prosesor Core i7 I7 Core i7 Dan RAM 8GB Tapi sistem Yang dibutuhkan hanya 2GB Kalau grafik saya kalah Jangan saja kita mainkan Seperti apa game nya Kita lihat sama-sama Oke Maksudan keyboard Saja Nah, ini dia ketemu musuh Kita mereviewnya secukupnya saja ya Terima kasih telah menonton! 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 Oh ada tukang panah Terima kasih telah menonton 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 Oh ada monster Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton